Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayrnus Sagania yang akan mempresentasikan dari buku 1001 Invention Muslim Heritage in Our World dengan tema trade. Trade atau perdagangan adalah sebuah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan kedua belak pihak, penjual dan juga pembeli. Perdagangan memiliki tradisi panjang dalam Islam. Nabi Muhammad dan banyak dari sahabatnya adalah pedagang. Kehidupan sebagai pedagang berarti berpergian, mandiri dari keluarga dan masyarakat setempat. Sehingga Islam memberikan landasan spiritual bagi kehidupan dalam dimensi baru berpergian. Sabda Rasulullah, dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sejarah perdagangan Muslim di dunia. Perdagangan jarak jauh itu sudah dimulai sejak 150 ribu tahun yang lalu. Perdagangan rute jarak jauh pertama kali terjadi pada milenium ketiga sebelum masehi oleh bangsa Sumeria yang diperdagangkan dengan peradaban harapan. Salah satu kunci instrumen yang dikembangkan Muslim sampai saat ini adalah untuk membantu perdagangan, pembangunan setempat, peristirahatan seperti hostel di sepanjang jalan yang dikenal sebagai karavan seris. Ini adalah bagian dari kegiatan amal kepada para pelancong yang masih ditekankan oleh Islam. Mekah dan Madinah juga sebagai kota kelahiran Islam menjadi tempat pusat perdagangan para Muslimin. Kedua tempat ini sangat ramai oleh pedagang non-aktivitas perdagangannya. Para pedagang Arab, Persia, Berber, Yahudi, dan juga Armenia melakukan kegiatan perdagangan dari Gilbatra atau Jabal Tarik hingga ke Laut Cina. Saat itu orang-orang Eropa masih terbatas geraknya. Mereka hanya mampu melakukan perjalanan dan perdagangan sepanjang Adriatik wilayah selatan Italia dan pulau-pulau di Kepulauan Yunani. Umat Islam dahulu mampu menggerakkan perekonomian dan juga mengumpulkan modal melalui aktivitas ekonomi dibandingkan dengan Eropa. Sebab pertanyaan dan juga perdagangan yang lebih dahulu mengalami kemajuan pesat di dunia Islam. Perdagangan jalur darat itu merupakan salah satu jantung, itu adalah jalur sutra, di mana perdagangan laut utama itu terjadi sepanjang pantai Mediterranean di Afrika dan juga Eropa. Ibnu Batuta salah satu eksplorer terbesar muslim yang berlayar ke Anatolie dengan perahu genusnya karena mereka menominasi bagian rute ini dan dia itu berkata, orang Kristen memperlakukan kami dengan hormat dan tidak mengambil bagian uang dari kami. Lalu lintas yang padat, lalu lintas yang padat melewati pos Malaga. Di sini para pedagang menukar komoditas dari setiap negara mulai dari sutra, senjata, perhiasan, dan juga gerabah berapis emas hingga buah-buahan Spanyol yang lezat. Tekstil Arab, potongan logam, dan kaca itu sangat berharga dan dihargai cukup tinggi. Gilt Mamluk atau kaca enamel yang merupakan produk mewah padat karya yang dibuat dari bahan yang mahal dan memiliki status yang khas. Dari berbagai negara, para pedagang mulai mempelajari banyak hal seperti belajar kertas, sutra dari negara Cina, penggunaan kompas, dan juga angka dari negara India. Di sini adalah satu The Map of the Travelers di mana jalur ini merupakan salah satu jalur terpanjang dan juga jalur terpopulnya pada abad segitu. Pada saat ini, jalur ini merupakan jalur terlama dan bisa diketahui bahwa banyak banget agama-agama yang tersebar melalui jalur ini seperti agama Buddha, Hindu, dan juga salah satunya ada Islam. Popularity of Muslim Trade Adanya dinasti Fatima di wilayah Mediterranean seperti di Sililia, Tunisia, dan juga Suria persentuhan Mesir dengan Eropa diwakili oleh para pedagang dari keluarga Karimi yang muncul pada abad ke-11. Dengan kepandainya dalam berdagang, keluarga Karimi ini kemudian meraih kemakmuran dan sangat berpengaruh di semua pasar di wilayah timur. Pada abad ke-12, Karimi dan kaum Frank mendominasi aktivitas pedagangan di timur dan di barat. Mereka menggantikan posisi pedagang pada saat itu Yahudi dan Kristen. Lalu berdirilah banyak funduks atau yang kita tahu itu sebagai pusat perdagangan yang didirikan oleh keluarga Karimi. Keluarga Karimi juga memainkan perang penting di dalamnya dalam sejarah perekonomian Islam. Mereka ikut adil dalam proyek-proyek pemerintah, bahkan mengoperasikan institusi pemerintah untuk tempat menyimpan dan meninjam uang. Beberapa negara di dunia berkontribusi pada komunitas yang berkembang karena tempat yang penting mereka dalam pertukaran komersial. Al-Khairawan di Tunisia dan Sijil Masa di Marko menjelaskan oleh musafir pada abad ke-10, Ibnu Hawkal dalam bukunya tentang Book of the Roots of the Kingdoms, Al-Khairawan. Kota terbesar di Maghreb melampaui semua kota lainnya dalam perdagangan, kekayaan, dan juga keindahan pasar. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa sayangnya dalam sejarah perdagangan dulu itu, para pedagang atau para pedagang itu harus melalui berbagai negara, bahkan benua, untuk memperdagangkan dagangannya. Dan di sini mereka juga memiliki berbagai tujuan, selain berdagang. Orang-orang itu juga bisa menyebarkan keyakinan-keyakinan dan kepercayaannya, salah satunya Islam ya. Dan salah satunya juga di Indonesia ini, Islam itu masuk dengan jalur, melalui jalur perdagangan. Dan bisa dilihat dari perkembangannya sampai sekarang, bahwa saya perdagangan itu tidak harus melewati antar negara, orang itu ketemu secara kontak, secara fisikal, tapi itu bisa tanpa dipertemukan dan kita sudah bisa melakukan namanya perdagangan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.